Komisi 1 DPRD Tabalong bersama Dinas Pendidikan meninjau SD Negeri 2 Hapalah, Kecamatan Banoa Lawas. Pada 22 April 2020, tinjauan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga terkait kerusakan bangunan sekolah. Kondisi bangunan sekolah mengalami kerusakan di beberapa titik, terutama atap. Bangunan juga telah lapuk, pasalnya sekolah yang dibangun sejak 30 tahun lalu ini terakhir direnovasi pada tahun 2009, pada 6 ruangan. Kepala SD Negeri 2 Hapalah, Samsul Karimi berharap, tinjauan ini menghasilkan kesimpulan renovasi bagi sekolah yang dipimpin. Karena menurutnya, sekolah memerlukan bangunan yang respectatif untuk menarik minat para siswa bersekolah di tempat ini, yang saat ini jumlahnya hanya 52 orang. Permohon kami mudah-mudahan, Komisi 1 DPR mudah-mudahan bisa meneruskan permohonan kami, terutama untuk rehab total sekolah ini dan mudah-mudahan dapat bangunan baru begitu. Selain rehab total, dapat bangunan baru juga. Selain fisik ini, Pak, kami juga memohon mudah-mudahan diteruskan permohonan kami ke atas tentang halaman, Pak, halaman sekolah kami begitu. Karena halaman juga sangat memprihatinkan begitu. Berdasarkan hasil tinjauan Komisi 1 DPRD Tabalong bersama Dinas Pendidikan, sepakat akan melakukan renovasi sekolah pada tahun 2021. Kepala Dinas Pendidikan Tabalong, Ahmad Rijalinur, mengatakan, rencana renovasi akan dilakukan pada tahun 2021. Ia berharap hasil renovasi nantinya dapat menarik minat anak untuk bersekolah di tempat ini, sesuai harapan kepala sekolah. Insya Allah 2021 kita akan bagaimana sekolah ini agar bisa menarik minat warga siswa di sini, jadi warga pelajar di daerah sini. Karena dengan sekolah yang baik, tentunya itu akan menimbulkan dari diri mereka untuk mau sekolah ke sini. Kalau sekolahnya seperti ini mungkin ada semacam penurunan semangat mereka mau sekolah. Jadi itulah kira-kira yang kami sampaikan dengan Komisi 1 bahwa ini mau tidak mau harus kita perbaiki. Selain kerusakan bangunan sekolah, pihak sekolah juga menyampaikan kondisi tanah di sekolah ini yang lebih rendah dibandingkan sekelilingnya. Sehingga saat hujan, seringkali sekolah banjir, sehingga aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan. Pihak sekolah berharap kondisi ini juga mendapat solusi dari pemerintah daerah. Maimun, TV Tabalong, melaporkan.